Terima kasih telah menonton 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 Si Tuh Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 1 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 Acting apa? Ya, action Hai, man Lihat Sorry ya, saya gak sengaja Gak apa-apa Biasa Mau pulang? Indra lama juga pulangnya Saya antar Udah keberatan? Enggak Ayo Ma, ntar kalau Steger datang, lu jalan sendiri deh Oh, enggak, gue jemput Bener ya? Dah, dah Eh apa-apa mau menang sendiri kalau udah gak senang di bumi tanah bina keluar angkasa ngapain ngapain sama Mbak Lia kita tahu tahu apa cowok masa kini rebut pacar kakak sendiri malu eh awas ya kenapa 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 Ya, 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 ya. Eh bagus, baru kali ini di benda-benda tante, Pak. Pekonakan dia. Tunggu sebentar. Ayo. Emma, saya ada penuh sebentar. Pak Kusuma. Halo, Em. Kenalkan dulu. Saya senang sekali bertemu Anda. Ma, Mama tahu, Ma. Apa-apa? Saya kira mereka berdua ini pasti cocok. Tentu cocok sekali. Cocok ke mana? Statusnya sama. Kenapa? Ya, Emma tidak punya ini. Pak Kusuma tidak punya itu. Teman hidup. Makanya sering-sering ketemu dong. Ini cuma ketemu. Eh, Mike. Pak Yu. Maaf ya. Mari. Malin ini paling bisa menganggur orang. Oh. Petanya berapa? Cuma tiga. Oh. Ma, kenalkan. Notaris Eddie Skander. Oh, saya senang bertemu. Salah seorang daripada kliennya adalah Pak Kusuma. Oh. Besar-besaran. Bapak juga besar. Oh, enggak. Dari tadi saya sedang pikir-pikir kapan dan di mana kita bisa bertemu lagi. Sayangnya rumputnya kering sekali di sini. Atau mengkali udaranya terlalu panas. Besok bagaimana? Oh, coba lihat itu bagus sekali. Saya tanya besok. Oh, saya tanya besok. Kenapa? Papa puber. A golden crown that makes a man a kid. Si, saya tidak makan. Tuh. Saya harus diet. Diet-diet. Tapi Tuhan kan sering masuk angin. Asy. Dalam usia saya setengah abad seperti sekarang. Saat inilah saya merasa bahwa diri saya paling sehat. Ini semua karena kamu. Dan sekarang, saya kira sudah tiba saatnya. Saya harus bicara padamu. Saya ingin kawin lagi. Apa, anak-anak sudah diberitahu? Belum. Saya kira anak-anak akan setuju. Saya sendiri belum begitu lama kenal sama dia. Tapi saya yakin, dia pasti bisa menjadi seorang ibu yang baik. Namanya Emma. Ada apa nih? Aku mau pergi. Aku mau bicara sebentar. Duduk sini. Benar nih. Papa mau kawin lagi. Kayaknya iya. Kenapa? Gak apa-apa. Yang benar. Gimana ya? Saya orang bebas. Saya tidak tahu ya. Apakah mereka bisa menerima saya atau tidak. Oleh karena itu, saya pikir keputusan saya tidak terlalu penting. Teman saya tidak ada masalah. Tidak sayanetka. Tidak apa… Tidak. Sampai jumpa. 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 Jangan. Jangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan. 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 Masuro Diam Sudah lama mereka? Dari pukul Dari pukul Dari pukul Saya protes Saya perhatikan hubunganmu dengan istri papa Sudah melampaui batas Lampaui batas gimana? Semalam? Apa? Sudahlah jangan ikut campur urusan saya Pokoknya saya keberatan Kamu Indra, kakak saya Bergaul terlalu rapat dengan istri ayah kita sendiri Iri hati kamu kelewatan Memang sejak kecil kau iri pada saya Karena saya selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari papa Aku Ibudi Kamu iri Kamu dengki Karena papa lebih sayang saya Dan saya memang lebih bertanggung jawab sebagai seorang anak Sekarang kau dengki Kau benci pada istri papa Karena dia mencayang saya Ayo jawab Jangan-jangan Kau sendiri yang mempunyai pikiran buruk Kamu mulai main tangan, Bud? Main segala macam, Indra Gua kesel Anerhis Apa yang bisa kamu hasilkan dengan kebebasanmu itu? Kecuali kekacauan Apa Indra itu bukan darah dagingmu? Coba sekarang kamu jelaskan Kenapa kamu berani bersikap kurang ajar terhadap kakakmu Terbalik, Pak Bukan saya yang kurang ajar Indra, Pak Oh, begitu Kamu tetap tidak mau menjelaskan Artinya kepada papa kamu kurang ajar Enak sekali jadi orang yang lebih tua Semuanya benar Masyarakat macam apa ini? Masyarakat sekarang kamu salahkan Boleh saya jujur, Pak? Kadang-kadang saya pikir anak papa cuma Indra Budi Suatu saat papa akan tahu sendiri Kenapa saya berani bersikap kurang ajar pada Indra Sekarang kau datang kepada Indra untuk minta maaf Tidak, Pak Saya tidak mau Atau kau pergi dari sini? Pergi! Dan jangan pulang selama pikiranmu itu masih kacau Beres kepala Ini sedih Gimana sih papa? Kenapa? Ani tanya Dibilang Mas Budi ada Kok mau pulang-pulang? Ayo, Ani Kalau mau tidur Tidur yang benar? Enggak Sebentar lagi, Ani mau belajar Sekarang Sampai Hei, Wan Aku marah, nanti malam ya Tuh dia Bud, ada Leah, Bud Ngapain dia kemari? Tahu Hai Mengagumkan lo Kamu bisa sampai kemari? Terpaksa pinjam peta khusus Dari tata kota Benar Tapi jauh ya Ada apa nih? Jauh-jauh datang ke sini Kamu pulang saja Bagaimana, Bud? Tidak, Leah Ini bukan keras kepala Kamu harus tahu lengkap alasannya Kenapa saya memilih keluar dari rumah Kamu harus tahu cerita tentang Indra dan Tante Emma Tidak ada yang baru Semua orang sudah tahu Maka dari itu Sebaiknya kau pulang saja Buat apa? Untuk saling beku tembak dengan Indra? Bukan begitu Kamu jangan lupa Bahwa Ani membutuhkan tempat mengadu sekarang Oke Akan saya pikirkan Sudah makan belum? Enam Ayo Dia kau mesti lihat matahari sore di sini Kenapa? Dia tenggelam di arah sana Pola api yang besar Merah Fantastis Dan kalau kau lihat Sinar yang memantulnya ini Kau akan merasa lebih dekat dengan Allah Enaknya di sini Ya Begitu hening Begitu damai Berapa lama Kau akan tinggal di sini? Enggak tahu Tapi sekali-sekali Kau akan ke Jakarta kan Bud? Buat apa? Apa salah? Kalau aku ingin ketemu lagi dengan kamu Gak 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 salah Gak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih, dokter. Selamat malam. Terima kasih. 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 lagi maaf Oke terima kasih kalau begitu saya permisi dulu Aduh Bung tidak ketemulah gitu orang alamatnya aja tidak benar jadi gimana dong besoklah Halo notaris Iskandar Pak barusan yang datang menanyakan soal testament Iya terus bagaimana saya tidak kasih lihat nah saya takut tindakan saya salah ya nggak salah memang harus begitu saya sendiri beberapa hari ini mau istirahat dimana itu Pak di vila Oh banyak istirahat Pak terima kasih apa itu nggak ada mawarnya ya Cang udah adanya Oh ya aku tadi lupa bilang padamu mengenai apa-apa vila ini sekarang sudah atas namamu cuma aku heran Hai kenapa kau masih belum percaya bahwa namamu telah kucantumkan dalam testament maksud papa artinya kau menuduh aku berbohong Pak kau kira aku main-main dengan mengatakan bahwa kau akan mendapatkan hak yang sama dengan anak-anakku Hai nah kemarin dulu kau datang ke notaris menanyakan hal itu ini yang aku tidak mengerti Hai bukan saya tidak percaya maksud saya baik Pak memang saya ke notaris tapi justru untuk mengugurkan testament itu kenapa Hai karena saya merasa Hai hak yang papa berikan buat saya terlalu besar hanya aku yang bisa merubah dan menggugurkan testament itu hahaha saya ingin seutuhnya menjadi istrimu tanpa pamrih apa-apa saya memang bodoh tapi begitulah niat saya saya baru sadar Papa bisa salah mengerti benar loh Hai apa saya mesti bersumpah saya tidak ingin memberikan kesan seolah-olah saya seorang yang materialistis cinta saya sama Papa bukan berdasarkan halter dan kekayaan sayang alla itu saya akan disini berada dok ¿puntang patak kasih seolah-olah saya apa dan kami kepada Kota ankles yang ini mohon penunggu smelling seperti beneran atau g trialsnam Paksa untuk menggabalむ Terima kasih. Bagaimana? 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 Dekaka? Hmm! Oh 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 Tanya-tanya maunya apa Oh Apa ini Jangan Ini apa ini Emma Jaga dirimu Emma Jaga Jaga keluarga kita selamatkan Ia Ia O 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 Polisi itu bukan anak ingusan seperti kamu Mereka berpengalaman Sekarang kita bicara soal kehilangan Kalau terjadi apa-apa kalian pikir Tante mana betul-betul pikir Najib Papa Apa? Sudahlah, sudah Dalam keadaan seperti ini Halo? Halo? Nanti jam 5 sore, Tuan Kusuma akan kami serahkan Dengan syarat, sediakan uang untuk kami sejumlah 100 juta Psst, mereka minta uang tebusan Halo? Hmm? Uang itu harus diantar oleh adik saya Budi Ke? Iya, iya Saya tahu tempat itu Mas 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 Budi Kemana aja mas, gak pulang-pulang Sudah Sudah Mas gak sayang Papa Sudah Duduk, Ani Mas sayang Papa Sudah Halo, Lia Tante, apa kabar? Hilang sama Ani Papa gak apa-apa Iya, papa gak apa-apa Sudah dong Pokoknya Ani gak rela kalau terjadi apa-apa dengan Papa Mas Budi yang salah Ani Mas Indra yang salah Ani sama Asih yuk Zeeh, betul ya Zeeh, betul ya Zeeh, apa kan gak apa-apa Mereka tidak memberi kesempatan aku bicara setan Mereka minta kau yang mengantarkan uang tebusan itu Kau bersedia Oke Aku akan menemui mereka Ada tugas lain? Yang lainnya Tugasku Indra, saya ingin bicara sebentar Silahkan Jangan-jangan Budi terlibat dalam soal ini Tidak mungkin Ini sama sekali tidak mungkin Ah, dengar dulu Belum tentu motifnya kejahatan Barangkali aja hafon turir Coba Indra Kenapa mesti Budi yang mengantarkan uang itu Kalau gak ada apa-apanya antara mereka dengan Budi Bagaimanapun saya kenal Budi Tidak mungkin dia berbuat sejat itu Indra Saya minta jangan cuma Budi yang mengantarkan uang itu Saya juga punya hak bicara Ya Apa itu? Kok ada darah? Budi Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus laporkan pada polisi Tidak mungkin? selamat menikmati Oh Tuhan berilah majikanku tempat yang layak di sisimu dan limpahilah kami kekuatan iman buat mengatasi cobaan ini asih ianya si siapa namanya Pak Sanit kalau mau suka kelihatan kamar saya juga tau saya gak pernah lelah-lelah Mat mau jalan ya iya nyonya mau ke notaris asih apa mereka ribut kenapa sih ada apa jangan-jangan tante sendiri ya yang apa yang sulit-ulit apa kita gak boleh gegabah Mas Indri bilang begitu dan berpikir yang bukan-bukan tetap tenang orang yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman aning ngerti aning ngerti jadi sebisa-bisanya saya mencoba untuk tidak bertemu langsung dengan dia saya sudah berkali-kali bilang pada Donya Kusuma bahwa testamen itu belum bisa diumumkan sebelum resmi ayah saudara dinyatakan meninggal dunia makanya saya minta saudara datang sekarang nyonya mau makan di rumah Mat iya nyah kamu tau kan alamatnya notaris Iskandar taunya eh mamnya mana ada di medianya ini baru ya pak bagus amat ya asih asih ini kamu yang taruh ya ha ah cincin tuan iya kamu dapetnya dimana kamu sengaja yang mempermainkan saya saya tidak tahu kamu jangan bura-bura kamu jawab tidak tahu abang saya tanda pasti salah apa belakangan ini kamu memang aneh-aneh kelakuannya siapa yang suruh kamu jawab jangan ayo tanda kamu maunya apa aduh ada jangan hancurkan mental saya kamu mau bikin saya jadi gila Tunggu dulu, ada apa sebenarnya? Cepaskan, jadi ku sambur Bagaimana gak boleh kisah? Diam Ada apa sih ribut-ribut? Kamu juga ya Saya beritahu bahwa bapakmu telah merubah testamennya Din, kenapa sih dia? Tau tuh dia marah-marah terus Saya tahu kalian bersekongkol mau mengusirku Silahkan Tapi kalian tidak tahu Sewaktu mendiang Tuan Kusuma masih hidup Dia telah berbuat sesuatu Dia limpahkan sebagian besar kekayaannya Untukku Tidak, Emma Barangkali kau tidak akan pernah memperolehnya Apa? Apa? Papa Kenapa? Papa tidak apa-apa Papa tidak diculik orang Papa bersandiwara Menculik diri papa sendiri Untuk menguji ibu tirimu Dan ternyata dia gagal Emma Kau tidak setia dan tidak jujur padaku Aku kan pernah bilang Bahwa aku ingin memberikan segala-galanya Tapi ternyata kau serakah Dan kau tidak teguh iman Aku tahu bahwa Indra pun dalam hal ini ikut bersalah Makanya sekarang kau sebagai istriku, Emma Riwayatmu sudah tamat Buong pastikan Tidak. Bersiukai 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 Cukup Bersiukai 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 Ani Barangkali riwayat saya sudah tamat Emma Apa ini? Tapi sebelum saya pergi Saya ingin membawa oleh-oleh Dan yang saya pilih ini Emma Pak Kalian membuat saya malu Untuk hidup kalian semua akan kumusnahkan Kutemak Emma Pikir dulu akibat perbuatanmu itu Hati-hati pak Tembak kalau berani Pas Indra Indra Bapak Lepaskan put Jawelin Udah lepaskan gak apa-apa Kalian pikir aku main-main Kira aku takut Pas sudah kepalang tanggung Emma Emma Sebut apa permintaanmu Aku penuhi Tapi tolong jangan anakku Kalau perlu temaklah aku Jangan pak Diam Lepaskan Pasir Emma Emma Pony Apa yang telah kulakukan? Tidak Tidak Maafkan saya Emma Aku telah membunuhnya Asih Ya Allah Asih tidak usah khawatir Papa sudah menyiapkan pemela Ma Maa Maa Si Tidak Atau Jangan Atau 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 Ani, ini bawa ke sana Asi Indra minta maaf, sedikit banyak ini karena kesalahan Indra Ya Terima kasih, teman sudah kesini Ya, ya Ani Sini Asi Pasrahkan dirimu Ya Tuhan Apapun yang terjadi Ini Ingat Anak-anak masih perlu seorang ibu Ya 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 Kay Ya 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 Ya